ini iya jangan lu jangan marah-marah Bang kita ini sudah saya bilang dari awal jangan dulu membawa dogma gitu loh karena apa karena kalau sudah bicara dogma kadang-kadang nalar sudah tidak dipakai lagi seperti apa yang baru dilakukan oleh Juma gitu loh pertama-tama gini ya saya pasti jamin 100% Julkipli M.A.B.S. tidak akan percaya bahwa ada raja di Cina zaman dulu bernama Jokotole gak bakal percaya dia kenapa karena namanya itu udah gak masuk gitu loh dari nama itu dia gak masuk karena Jokotole itu udah jelas nama orang Indonesia nah tetapi herannya karena sudah kena dogma Julkipli bisa percaya bahwa ada raja Israel itu bernama Tolu sedangkan kalau kita ngomongin tentang Israel yang ada di bumi bukan ngomongin Israel yang ada di Mars atau Israel yang ada di halam hayalnya Julkipli itu gak ada Tolu itu sama seperti tidak adanya orang Israel itu itu bernama Israel Budiono gak ada itu karena dari namanya dari ejaan suku katanya itu udah gak nyambung gitu loh nah tadi Julkipli agak melebar sedikit ke Yesus ya Yesus itu itu adalah ejaan Yunani dari bahasa Aram dari bahasa Ibrani Yeshua masih kena gitu loh Yeshua jadi Yesus Jesus masih kena nah kalau Tolu ini misalnya adalah ejaan Arab lalu Ibraninya Tolu ini apa gitu loh karena gak pernah ada orang Israel itu bernama Tolu itu gak pernah ada oke gitu loh oke sama seperti tidak adanya sama seperti tidak adanya Raja Israel itu bernama Tuminem itu gak nyambung dari namanya itu udah enggak nyambung gitu loh coba kenapa ke kipri gini begini teman-teman Kenapa nyerang beli lo bisa yakin bahwa Tolu itu enggak usah Raja lah bahwa itu merupakan nama orang Israel Hai eh silakan eh oke gua mau memperlepas ya pertanyaan Bang Jum apa Bang ya ya Bang Jumaya maaf gua minta maaf dia mau bertanya Bang banget semua tanya kenapa lu percaya apa politik korespondensi clear apa apa namanya konkretnya tolut ini siapa sih sebenernya kalau dari bahasa orang Ibrani tolut ini siapa nih secara korespondensi korespondensi apa politik korespondensi itu motong abang itu adalah perubahan bunyi Coba Abraham Ibrahim itu kan Mariam Miriam Miriam Mariam dan sebagainya dan sebagainya nah sekarang tolut itu siapa nih di si banget sih motonya itu di motonya itu cermang satu habis itu abang tanya kalau abang enggak tahu enggak papa langsung tanya aja bedis tanya buk-gebuk menis silahkan ya memang iya baik sebenarnya pertanyaan yang tadi itu kan dikatanya dikatakan kepada saya kenapa anda percaya kenapa anda ya karena saya mengimani Al-Quran itu adalah kalau Allah kalau Allah bukan itu bukan itu Bang Allah itu siapa Bang kalau mengenai tolut silahkan anda baca surah Al-Baqarah ayat dari 246 sampai 252 siapa mulai dari 246 sampai 252 gitu loh itu dia telah tentara tentara yang dia adalah raja yang memiliki tentara dia pemimpin kerajaan kemudian saya menjelaskan ya dia menjelaskan Nabi Daud oke iya iya itu diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 251 itu sudah sangat jelas disitu ini Al-Quran saya mengimani Quran saya percaya gitu loh jadi jadi gini Bang Edis Bang Edis sebelum Bang ini aku minta Bang Edis menangkapi ya aku berharap Abang Edis Kip nih jadi ya berjawaban Bang Jumat itu di zaman orang Israel di zamannya baginda apa maksudnya di zamannya siapa namanya Daud ya Daud saya nggak tanya zaman loh Bang adik saya itu nggak tanya zaman loh nggak tahu Bang Bang ringan lukip dulu Bang biarin biarin Bang Jumat hanya balik oke oke gua mau mau ini loh mau fair itu ya selesai sekarang serangan Bumat tanya sepuasnya sama siapapun Bacara mak saya yang berhati-hati iya dong iya dong iya dong oke baik saya ingin tanya di dalam dua tawarik 13 No 222 tawari 13 ayat 22 Oke Riwayat hidup Raja Abiyah Segala perbuatan serta perkataannya dicatat dalam kitab sejarah Yehuda Yang ditulis oleh Nabi Edo Saudara Edis disini ada yang bernama Ido Oke Tolong tunjukkan kepada saya Kitab sejarah yang dimaksud Silahkan Oke Ini teman siapapun kalau mau mau jawab Ya siapapun mau jawab Raja Ido Terutama Bang Edis Siapa itu Raja Ido Itu aja sih sebenarnya pertanyaannya Ya Ido itu Nabi dia Nabi Ido Jadi Jadi penulis Kitab Tawari itu Itu menginformasikan bahwa Riwayat hidup Abiyah itu Itu ditulis oleh Ido Betul Dia cuma mau ngomong begitu Kalau pertanyaannya Jules Kipri di mana Ya udah gak tau lagi Karena itu udah lama banget Itu tradisi Itu tradisi Bagaimana kalau di dalam buku sejarah itu Ternyata yang menuliskan cerita Talut Bagaimana kalau di dalam buku sejarah Yehuda Ya itu justru menuliskan tentang Talut di dalamnya Gimana tuh Ternyata Ido itu Ido itu mau mau Gantikan itu Talut Gitu kah Tuga Kan Edis mengatakan Buku sejarah itu dia gak tau Artinya dia bisa Bisa menyerang Islam Tapi ketika dia diserang Dia error Gitu kan Pertanyaan saya Tentang sejarah hidup Riwayat hidup Raja Abiyah Kan gitu ya Dituliskan Dituliskan oleh Nabi Ido Kan gitu Betul Memang Dituliskan di kitab sejarah Yehuda Edis bisa Itu sejarah bang Ya kitab kan Kitab sejarah Gak bisa Gak bisa Itu 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 Emang gak Gak ada Edis lah Edis lah Yang menjawab Boleh 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 Menurut Bang Erdi Menurut 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 Sedikit Bang Erdi Sebelum Saya Ini Menurut Ya Jadi Gini Pertama-tama Ya Kalau Julki Berasumsi Dengan Mengatakan Apakah Kalau begitu Bisa jadi Talut Itu Tertulis Di dalam Kitab Sejarah Israel Yang ditulis Oleh Ido Jadi Gini Julki Pili Opini Itu Itu Harus Didukung Yang namanya Bukti Bukti Dasar Ya Saya Berani Jamin Kalau kita Pergi Misalnya Keduk Capil Ya Mendagri Situsnya Mendagri Tentang Seluruh Nama-nama Orang Indonesia Di Indonesia Ini Gak Pernah Ada Orang Indonesia Itu Bernama Tung Kriung Gak Ada Saya Berani Jamin Itu Gak Ada Orang Indonesia Nama Tung Kriung Kenapa Karena Pola Pola Orang Indonesia Ngasih Nama Itu Itu Dapat Kita Baca Ya Namanya Misalnya Misalnya Namanya Adirion Purnama Purnama Joko Sashmito Itu Nama-nama Indonesia Tung Kriung Bukan Nama Indonesia Karena Sama Seperti Sama Seperti Tolud Itu Bukan Nama Orang Israel Itu Ya Yang Saya Tanya Kita Gak 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 Satu Oke Bang Coba Sikat aja Bang Sikat aja Bang Ada gak Kita Bang Jawab Bang Ada Itu Gak 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 Berarti Ada Cerita Cerita Dengar Ada Cerita Kisah Di dalam Kehidupan Bangsa Israel Yang Tidak Ada Lagi Sekarang Paham 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 Tapi Tapi Gak 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 Gini Tentang Dimana Abraham Membakarkan Dirinya Di Api Itu Juga Itu Kita Berbeda Itu Ada Di Taurat Tapi Itu Masuk Di Kur'an Tidak Bisa Kemudian Anda Menggunakan Kitab Terjemahan Yang Anda Punya Yang Anda Ambil Dari Setelah Jadi 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 Masalah Masalah Bukan Itu Bro Silahkan Silahkan Bang Silahkan Bang Ini Berjelas Bang 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 Sebentar Dulu Bang Bersumah Membawa Ido Ido Orang Israel Kecuali Ido Orang Mesir Boleh Apple Apple Kayak Gitu Jadi Masalahnya Tentang Nama Orang Israel Tidak Mungkin Ada Namanya Talut Nah Diklarifikasi Kenapa Mungkin Kenapa Ya Karena Memang Gak Ada Gak 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 Kalian Bani Israel Yang Lebih Tahu Membaca Kitabnya Aja Kamu Gak Bisa Kok Tiba 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 Tidak Ada Orang Israel Bernama Talut Lucu Ini Kan Gok Kenapa Kenapa Bukan Ada Tahu Bentar Bang Adek Kenapa Tidak Ada Gini Bang Jom Jadi Begini Julkiple Orang Israel Itu Kalau Ngasih Nama Itu Namanya Itu Ada Artinya Ya Itu Adalah Fak Kalau Ido Berti Edis Ido Jom Jom Bang Jom Nanti Nanti Bang Bang Abang Kusaya Jadi Kalau Saya Ini Abang Gua Nih Kalau Orang Israel Itu Memberi Nama Itu Ada Artinya Misalnya Yes Yes Itu Ada Ido Apa Artinya Ido Bisa Nanti Ido Artinya Apa Baru Dijari Ya Bisa Nanti Dicarikan Apa Sebenarnya Sekarang Kalau 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 Tolud Itu Betul Betul Nama Israel Coba Bahasa Ibraninya Itu Apa Artinya Apa Silahkan Oke Stop Stop Gue Nggak mau Jadi kan Kita Jadi Gue Pertanyaan Gini Oke Silahkan Silahkan Bang Sampai 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 Ido Ido Artinya Saksinya Ido Ada Artinya Saksinya Saksinya Gitu Gitu Sebentar Ini Tentang Nama Talud Ya Talud Memang Yang Dirujuk Adalah Saul Yang Dirujuk Di Dalam Tafsir Itu Saul Tetapi Terujukannya Itu Konetiknya Itu Jauh Artinya Mau Dibahasakan Apa Jauh Dari Pengadaban Gak Elok Iya Artinya Menamakan Sesuatu Ya Saya Kasih Tahu Aja Bro Suma Kan Kagak Tahu Siapa Tolud Tolud Itu Saul Saya Ngerti Raja Pertama Daripada Bangsa Israel Cuman Kan Saya Lagi Menghadapan Dengan Edis Edis Ini Kan Saya Akan Giring Juga Dia Dengan Pertanyaan Sama Nantinya Gitu Loh Jadi Jangan Lentas Mengatakan Gak Tau Gak Tau Kalian Belajar Sampai Dimana Sih Kawan Kawan Benar 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 Siapa Jangan Jangan Nabi Ido Itu Edis Enggak Bro Bukan Gitu Bang Gak 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 Seperti Itu Bang Gak Tapi Aku Tuh Aku Tuh Gak Suka Tentang Masalah Perbandingan Bahasa Itu Tuh Gak Esensi Benar Gak 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 Nih Maksudu Ini Bang Ade Gak Gak Gini Karena Kan Karena Begini Loh Setiap Statement Itu Tidak Boleh Bertentangan Dengan Sejarah Kalau Sejarah Apa Maksud Anda Sebentar Dulu Junk Jangan Dipotong Kalau Ngomong Gak Bersih Iya Masa Kalau Omong Kayak Profesor Tapi Kosong Semua Bahasamu Enggak Sejarah Yang Mana Yang Yang Kamu Rehkan Sini Perjanjian Lama Nek Katakan Sejarah Bang Bang Bawa Gini Gini Edis Edis Suma Bang Suma Sehingga Ada Serang Pribadi Kalau Kita Dari Tadi Profesional Berbicara Kalau Bang Suma Mau Serang Pribadi Terus Oh Gak Bisa Bawa 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 Harus Disadarkan Temannya Jangan Dibiarkan Gila Sendiri Kan Gitu Apakah Tidak Selalu Menyinyat Gitu Gak Masalah Bang Jumbo Itu Gak Menyerang Pribadi Gak Udahlah 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 Tanya Loh Gak Bap Justru Enak Bro Itu Enak Disitu Enak Coba Kita Flat Kita Kayak Ini Kayak Gak Enak Bro Ini Menarik Bang Jumbo Jadi Gak Apa Bro Ini Justru Karakternya Bang Jumbo Oke Sekarang Kita Ngomongin Tentang Tolud Dan Itu Kita Samping Boleh Boleh Gak Bro Gue Mau Itu Lebih Ke Esensi Gitu Bro Tentang Tolud Atau Itu Kan Sama Sama Kita Tau Oke Sekarang Kita Bahas Tentang Masa Allah Dan Hacem Itu Sama Atau Gak Atau Gimana Bang Atau Kira-kira Gimana Sama Bisa Tentang Sama Tentang Bang Daniel Lo Boleh Ngomong Tapi Maksud Gua Tari Lu Jangan Juga Nyerang Maksudnya Gak Bang Bang Jumbo Itu Temen Gue Juga Gitu Dia Tidak Maksud Menghirna Saya Nyerang Saya Nyerang Saya Cuma Ingat In Aja Kalau Diskusikan Satai Gitu Oke Kemang Siap Siap Jadi Begini Esensi Itu Sebenarnya Ini Sangat Esensial Jadi Kalau Klaim Bahwa Quran Itu Berasal Dari Tuhan Sang Pencipta Alam Semesta Bagaimana Mungkin Dia Mengatakan Bahwa Di Israel Itu Ada Orang Bernama Tolud Karena Kalau Kita Ngomongin Israel Yang Ada Israel Yang Ada Disana Yang Diseberangnya Yordan Pergi Kesana Tanya Pernah Nggak Ada Nama Tolud Seperti Yang Dibilangin Oleh Bang Malikil Seandainya Arabisasi Dari Saul Maka Ini Jauh Saul Ketalud Itu Nggak Ketemu Si Lebelnya Itu Nggak Ketemu Suku Katanya Itu Nggak Ketemu Dari Saul Ketalud Itu Jauh Kalau Dari Abraham Ke Ibrahim Masih Dapet Ya Kan Ya Yakub Masih Dapet Ishak Masih Dapet Yosef Ke Yusuf Masih Dapet Kalau Saul Ketalud Itu Nggak Dapet Itu Iya Biarin Aja Terus Masalahnya Apa Masalahnya Dengan Kristus Saul Raja Pertama Bangsa Israel Menurut Orang Israel Kemudian Menurut Umat Islam Palud Itu Adalah Raja Pertama Untuk Bangsa Israel Harusnya Saya Dengan Yahudi Yang Berdebatkan Ini Bukan Anda Iya Yang Saya Maksudkan Itu Israel Yang Sedang Kamu Omong Ini Israel Di Alam Hayal Mana Kalau Kalau Saya Balik Juga Seperti Itu Gimana Sementara Dasar Pijakanmu Berbicara Mengenai Saul Itu Apa Dasar Pijakanmu Terjemahan Lama Kitab Samuel Yang Kamu Gunakan Tunjukkan Kepada Saya Kitab Samuel Yang Asli Apa Betul Tertulis Saul Disitu Tertulis Iya Jadi Kamu Tertulis Disamual Lucu Anda Membah Sesuatu Bang Sebenarnya Satu 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 Bang Maksud Apa Esensi Ini Dibahas Alut Oke Kenapa Bentar Lu Bang 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 Jumat Lu Ini Penting Buat Bang Juk Bang Edis Ini Abang Abang Gue Nih Sekarang Ini Buat Buat Bang Edis Ini Penting Bang Edis Penting Coba Coba Jelasin Bang Coba Jadi Kalau Satu Aja Salah Di Dalam Al-Quran Itu Maka Keseluruhannya Itu Menjadi Tidak Ada Artinya Lagi Salah Menurut Kamu Kan Oke Oke Kalau Kamu Lagi Ngomongin Israel Yang Ada Di Seberang Sungai Yordan Maka Tidak Ada Raja Israel Di Dalam Sejarah Menurut Ketauan Sementara Cerita Sejarah Sejarah Kerajaan Yehuda Ada Ada Yang Kamu Gak Tahu Gimana Tuh Tapi Kalau Menurut Ini Ini Kajian Itu Luar Biasa Loh Tapi Menurut Gue Ini Kajian Menurut Apa Detail Bang Bang Edis Berikut Ini Karena Begini Loh Kur'an Juga Nggak Menginformasikan Seperti Itu Karena Begitu Itulah Kenapa Bang Cuma Juga Nggak Mau Banyak Terlalu Banyak Ngomong Sebenarnya Kalau Ditar Kalau Di Al-Quran Itu Surah Al-Qurah Ayat 100 Ayat 200 Semar Bang Bang Semar Ya Allah Lanjut 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 Disini Dah Hampir Sejam Gak Pernah Tapi Giliran Penyembah Sini Kasih Dikasih Ruang Gitu Bang Kapan Mereka Dihentikan Bicara Pada saat Saya Ngomong Bang Abangku Abangku Diam Saya Kan Posisi Menang Bang Bang Nggak Bukan Lu Lu Ngomong Lu Lu Ngomong Tadi Tadi Saya Disuruh Diam Bukan Dia Yang Gusur Diam Oke Thank you Thank you Saya Suka Kamu Saya Sayang Kamu Kalau Gitu Jadi Gini Kalau Al-Quran Berbicara Tentang Raja Talud Itu Sudah Tamat Kami Al-Baqarah Ayat 246 Sampai 252 Kemudian Ebis Muncul Ingin Menyamanya Makan Dengan Kitab Yahudi Yang Dia Ambil Terjemahannya Dengan Kata Saul Dan Juga Kemudian Talud Menilai Al-Quran Dengan Buku Terjemah Bagi Saya Itu Tidak Ngefek Terhadap Iman Saya Karena Kamu Hanya Memut Remah-remah Dari Orang Yahudi Sekarang Apakah Anda Mampu Menunjukkan Semua Buku-buku Sejarah Tentang Kerajaan Yahudi Sehingga Nama Talud Itu Tidak Ada Anda Temukan Apakah Anda Pakar Sejarah Yahudi Membaca Kitab Yahudi Aja Tidak Bisa Memang Memang Ada Orang Yahudi Mengenai Talud Justru Sekarang Pertanyaannya Apakah Ada Diantara Saudara Saudara Kristen Saya Ini Yang Bisa Membahas Tentang Sejarah Yahudi Secara Terperinci Sedangkan Tadi Saya Menunjukkan Dua Tawarik Edis Angkat Tangan Saya Tidak Tau Tidak 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 Cari Bang Yahudi Juga Tidak Ada Kata Talud Abang Abang Hadirkan Disini Orang Yahudi Good Dan Jadikan Gini Stak Nih Harus Dihadirkan Bener Ini Stak Nih Ngan Ngomong Yang Nggomong Yang Dalam Bang Herdy Bang Herdy Gue Minta Tolong Mak Bang Herdy Minta Coba Bang Herdy Bagi 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 Meredy Yang Tajam Ya Yang Tajam Ya Tapi Jangan Menghina Jangan Menghina Waduh Enggak Lagi Jangan Menghina Oke Kapan Malikil Menghina Dek Gak Gak Pernah Bang Makanya Jadi Gini Yang Kita Bahas Ini Tentang Kosa Kata Jadi Ada Banyak Hal Yang Kosa Kata Yang Memang Tidak Pada Tempat Ya Nah Disini Kan Yang Diangkat Tentang Talud Nah Sedangkan Sejarah Orang Israel Kagak Ada Orang Yang Namanya Talud Bahkan Kosa Kata Talud Itu Kalau Dibawa Ke Israel Itu Kosa Kata Yang Aneh Namun Mungkin Kosa Kata Itu Kalau Dibawa Ke Indonesia Bisa Berarti Pasangan Batu Yang Menopang Lereng Gunung Atau Menopang Tanah Talud Kayak Gitu Ya Bang Terlalu Bang Terlalu Bang 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 Jangan Kayak Itu Jadi Saya Tahu Ini Materi Dula Gue Cut Oke Tapi Biarkan Bang Temen Kita Ini Ngomong Dulu Oke Lanjut Lai Edis Saja Lanjut Oke Bener Oke Jangan Bang Bang Jum Bang Jum Tangkepin Hedi Iya Jadi Wajar lah Kalau Teman Teman Itu Menilai Al-Quran Itu Keliru Salah Tidak Sama Dengan Toko Yang Ada Di Bani Israel Dia Wajar Tidak Masalah Dan Itu Tidak Akan Merusak Iman Saya Kan Dan Juga Tidak Menambah Iman Anda Ketika Ketika Kemudian Talut Itu Tidak Diceritakan Di Kitab Yahudi Kenapa Karena Kalian Pun Tidak Mengimani Kitab Yahudi Kok Kan Gitu Hanya Sebagai Lengkap Penderita Saja Untuk Kemudian Menggunakan Perjanjian Lama Perjanjian Baru Kan Gitu Nah Kalau Ada Bercerita Oke Silahkan Jadi Talut Ini Abang Jumah Sudah Buat Lampu Merah Dia Tidak Diceritakan Jadi Jangan Dipaksa Karena Yang Sehadapin Ini adalah Orang Kristen Orang Yang Tidak Tau Kitab Orang Yahudi Justru Mereka Tau Bang Tau Bang Jangan Bang Bang Kan Abang Ini Tau Bang Tau 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 Baca Baca Kitab Nah Ini Permintaan Bang Jumah Ini Permintaan Bang Jumah Tau 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 Tanggap Sepuluh Tahun Dia Belajar Al-Quran Terjemahan Berapa Tahun Dia Belajar Kitab Yahudi Ngapain Yahudi Berapa Tahun Dia Belajar Itu Saya Minta Jumah Jadi Gini Nanti Kalau Lung Potong Potong Ya Bang Oke Saya Baca Bagan Sejarah Raja Orang Israel Saya Baca Nanti Kita Periksa Ada Nggak Disini Tolud Jadi Israel Ketika Masih Menjadi Satu Sebelum Pecah Itu Dipimpin Oleh Seorang Raja Bernama Saul Kemudian Daud Kemudian Salomo Setelah Salomo Kerajaan Itu Terpecah Menjadi Dua Yaitu Kerajaan Yehuda Dan Kerajaan Israel Inilah Raja-Raja Yehuda Rehabiam Abiam Asa Yosafat Yoram Ahazia Ratu Atalia Yowas Amazia Uziah Yotam Ahas Hizkiah Manase Amon Yosia Yoahas Yoakim Yoakim Zedekiah Itu Raja-Raja Yehuda Kemudian Sekarang Kita Keraja-Raja Ada Baesa Ada Ela Kemudian Zimri Omri Ahab Ahazia Yoram Yehu Yoahas Yoas Yerobiam Tidua Zakaria Salun Menahem Pekalia Hosea Gak ada Satupun disini Tolud Jangankan Raja Nama orang biasa aja Gak ada itu Tolud itu Sama seperti Tidak adanya Orang Indonesia Bernama Tung Kriung Gak ada Ya Karena itu Sudah menyalahi Pola Pola Penamaan Manusia Itu sudah menyalahi Menyalahi Pola Karena orang Israel Menurut orang Israel Yang ada di muka bumi Bukan Israel Yang ada di Halam Halam Hayalnya Julkipli Orang Israel itu Kalau memberi nama Ada artinya Gitu loh Yotam ada artinya Ahas ada artinya Hizkiah ada artinya Panasimu ada artinya Itu Gitu loh Nah kalau Tapi Tapi minta maaf Tapi minta maaf ya Tapi minta maaf ya Jangan bilang Hayanya Jopipli Tadi kan Si Bang Jumai Kan gak tau Dia kan gak bilang Berhayal Dia gak tau Dan sekarang kita lagi Berdebat sama orang Gak tau Penting gak Bukan gak tau bang Lu gak tau bang Lu gak tau bang Lu gak tau loh Yang saya Edis tau gak Yang dibaca Edis itu Dari kitab Perajar aja Loh Dan itu hanya Terjemahan loh Ini Ini Bang Sejauh mana Yang saya Jadi Jadi lu tau Tau gak Bang Gak Gini Bang Lu tau Bukan gak Tau Bukan Gak tau Tapi Tapi Kalian Pun Sumbernya Hanya kitab Terjemahan Lalu kemudian Anda gunakan Kitab terjemahan Itu menilai Al-Quran Sekarang Coba Anda Tapsirkan Semua buku-buku Sejarah tentang Yahudi Bisa Setelah Anda Menguliti Dari A Sampai Set Baru Boleh Menyatakan Itu Masalahnya Sekarang Edi Sanya Menggunakan Kitab Raja Raja Lagi Kemudian Sejarah Kitab Kitab Dari Apa Raja Yahudah Raja Israel Dan seterusnya Saya kan Muda Mengatakan Al-Quran Saya Mengatakan Sepertian Mereka Sembunyikan Mereka Pelintir Dan seterusnya Kitab Kitab Itu Lalu Kemudian Kitab Terjemahan Menilai Kitab Al-Quran Gak Bisa Gak Bisa Gak Udah Bang Silahkan Mau Ditanggapin Silahkan Bang Lulah Nanggapin Silahkan Tapi Menurut Gak Stops Ya Menurut Gak Gak Penting Saya Mau Tanggapin Gak 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 Gini Si Bang Edisi Ini Lagi Ngomongi Tentang Ponetik Korrespondensi Kenapa Ada Bisa Ada Kata Tolut Di Quran Kamu Yang Dipakai Menilai Al-Quran Tidak Ada Tolut Di Kerajaan Yahudi Apa Orang Israel Yang Ada Di Sungai Yordan Iya Apa Yang Anda Gunakan Untuk Menilai Al-Quran Itu Sejarah Orang Israel Sejarah Mana Buku Mana Tertulis Sejarah Itu Sebentar Bang Sebentar Bang Gimana Bang Sejarah Dia Nanya Apa Alat Mengukur Saw Tolut Itu Menjadi Salah Kan Itu Apa Menjadi Salah Kenapa Apa Gimana Udah Lanjut 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 Bang Ya Jadi Kan Dia Bilang Kenapa Kok Quran Saya Itu Dinilai Kepergian Jaringan Itu Jaringan Jaringan Bang Bang Lu Jangan Gak Kenapa Sibang Ini Teman Juga Memang Kayak Gitu Saya Kalau Sama Edis Biasanya Itu Iya Lu Jangan Kayak Gitu Bang Abang Dia Teman Gue Juga Batak Sama Batak Bang Iya Teman Gue Juga Bang Iya Udah Tarik Aja Lagi Lek Atas Iya Ini Mana Dini Si Edis Bang Edis Mana Atau Apa Sialkan Yang Mau Menanggapin Mungkin Pak Daniel Ya Saya Mau Dengan Pak Daniel Tapi Jangan Terlalu Panjang Ya Pak Daniel Kesehatan Sampai Pak Daniel Juga Hilang Gimana Tuhan Ya Lu Doang Amat Gua Kalau Lu Mal Gua Peluk Aja Kita Pelukan Bisa Digital Sih Mere Itu Kalau Kalau Gue Debet Malu Juga Keras Bang Juga Keras Bang Dulu Juga Kita Keras Keras Masalah Yang Penting Dari Sisi Dialog Mas Enggak Masalah Tapi Kemana Orang Ini Lagi Lagi Atas Ibu Bang Ibu Juga Tau Bang Ini Tajirun Luar Biasa Teman Gua Ada Nama Teman Gua Tajirun Islam Muslim Luar Biasa Tajirun Luar Biasa Gua Banyak Bajar Dia Ini Muslim Kenapa Mungkin Tajirun Tajirun Kepental Gua Juga Tau Bang Ini Gua Nggak Ngerti Bang Malik Edis Edis Stop 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 Edis 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 Bang Edis Bang Edis Ini Islam Itu Ada Bang Edis Kenapa Yang Semua Semua Bang Gue Sama Bang Jumah Nggak Kementer Kok Gue Jangan Ngerti Berarti Dia Bukan Murat Enggak Gitu Edis Edis Ini Bang Edis Ini Jadi Edis Itu Edis Itu Karena Nggak Bisa Nemukan Kesalahan Di Al-Quran Cari Nama-nama Terus Kemudian Bahasa-bahasa Asih Tapi 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 Emang Gue Mesti Ngakuin Edis Bang Edis Itu Selalu Nomor Satu Yang Dari Dulu Saya Nggak Nggak Kesel Lagi Tenggap Dia Nggak Cukup Satu Gitu Oke Silahkan Bang Ya Jadi Kalau Kita Kalau Al-Quran Itu Sudah Menceritakan Israel Yang Ada Di Sungai Yordan Maka Kita Harus Kesana Gitu Nah Catatan Sejarah Israel Yang Ada Di Seberang Sungai Yordan Itu Sudah Ditulis Di Dalam Kitab Raja 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 Yang Menjadi Pernah Menjadi Raja Israel Itu Apa Saja Ini 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 Sudah Saya Bacakan Semua Tadi Nggak Ada Disitu Tolud Gitu Loh Kalaupun Misalnya Para Mufasir Itu Mengatakan Itu Saul Bagaimana Ceritanya Saul Ini Di Dalam Luwaf Arab Menjadi Stolud Gitu Rumusnya Itu Gimana Gitu Makanya Tadi Selalu Saya Bilang Kecuali Sudah Membahas Israel Yang Nggak Tahu Dimana Gitu Yang Antah Berantah Yang Nggak Tahu Dimana Kalau Itu Ya Mungkin Bisa Jadi Yakin Kalau Tau Ini Mempun Ada Menjadi Raja Di Israel Iya Baca Kur'an Surah Al-Baqarah Ayat Yang Tadi Anda Akan Paham Disitu Ayat 246 Sampai 252 Tapi Kalau Anda Ngotot Kemudian Mencari Nama Talud Di Dalam Perjanjian Lama Saya Katakan Anda Tidak Akan Temukan Itu Jangankan Nama Talud Kisah Sejarah Nabi Edo Aja Nggak Ada Kan Jadi Sudah Artinya Bahwa Kitab Kitab Daripada Bani Israel Itu Tidak Semuanya Diceritakan Di Dalamnya Yang Kami Pahami Raja Talud Itu Adalah Raja Pertama Bagi Bangsa Israel Orang Israel Menyebutnya Raja Saul Bukankah Raja-Raja Terdahulu Gelarnya Juga Itu Banyak Bang 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 Jumah Tau Tau Itu Dalam Bahasa Arab Itu Apa Yaitu Talud Kan Ada Tadi Ditunjukkan Ayatnya Talud Talud Apa Bahasa Arab Tau Itu Apa Artinya Talud Itu Nama Orang Itu Iya Nama Orang Seperti Abraham Malikan Seorang Raja Bang Abraham Jadi Ibrahim Juga Nama Orang Talud Itu Dari Mana Nama Bang Ini Yang Bang Edis Ngomong Itu Tentang Perubahan Berarti Tapi Yang kami Pahami Disini Talud Itu Seorang Raja Dia Adalah Raja Pertama Bagi Bangsa Israel Kalau Kemudian Edis Mencari Di Dalam Catatan Perjanjian Lama Dan Kemudian Tidak Ditemukan Disitu Ya Silahkan Silahkan Saja Anda Mengatakan Bahwasanya Al-Quran Itu Keliru Karena Di Dalam Kitab Terjemahan Tidak Ada Talud Silahkan Aja Tidak Masalah Tapi Kalau Anda Ingin Mengatakan Bahwa Ketika Satu Kesalahan Di Dalam Al-Quran Tidak Bisa Anda Tidak Boleh Mengatakan Itu Satu Kesalahan Hanya Karena Tidak Ada Di Buku Terjemah Namanya Talud Tidak Seandainya Quran Bilang Bahwa Raja Israel Itu Bernama Joko Tule Berarti Anda Juga Percaya Ya Yes Kalau Mengatakan Yes Bang 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 Edis Konsekes Terhadap Hal Seperti Kenapa Itu Sama Saja Dengan Kalau Kita Nonton TV One Atau Nonton Siaran Berita Ngomong Bahwa Ada Raja Orang Israel Itu Bernama Joko Tule Berarti Berita Menjadi Apa Berita Itu Menjadi Berita Sampah Gitu Jadi Baik Baik Udah Jadi Kalau Menurutku Gini Si Bang Juma Juga Nggak Mau Melampaui Apa Yang Batasan Dia Kita Menuntut Dia Seperti Apa Kalau Lu Kalau Bang Kita Ini 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 Biar Biar Yang Menilai Sekarang Boleh Nggak Kita Lebih Hal Yang Lebih Konkret Lagi Hal Yang Lebih Ini Kecuali Kalau Mau Maksudnya Gimana Bang Kita Bikin Pendekatan Contoh Kayak Salomo Arab Soleyman Ya Kayak Sinai Arab Nggak Sinai Nah Kalau S Boleh Nggak Ada Perbandingan Bahasa Ya Maksudnya Ini Pembanding Ibrani Arab Ibrani Arab Salomo Soleyman Sinai Sinai Nah Sa'ul Kok Talut Sa'ul Kok Talut Pendekatannya Jauh Artinya Ini Ada Kesalahan Sejarah Yang Dipeksakan Kebobasan Gimana Tuh Kita Mau Kesitu Nggak Bang Bang Edis Karena Memang Kawan Kita Suma Tidak Cukup Data Untuk Membantah Hal Ini Ya Kita Ganti Topik Aja Iya Maksudnya Ganti Topik Aja Karena Biar Orang Menilai Bang Tadi Kita Sudah Menjalankan Orang Bisa Nilai Yang Mana Yang Benar Itu Biar Orang Menilai Kamu Kita Mau Mengadalin Apa Kita Mau Berharap Apa Bang Jumat Mau Ngapain Tidak Tidak Maksudnya 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 Gini Kita Yang Lebih Yang Lebih Tajam Lagi Yang Lebih Tajam Lagi Ya Kalau Dari Makanya Tadi Saya Tanya Seandainya Julkipli Quran Bilang Bahwa Raja Israel Itu Bernama Jokotole Apakah Kamu Percaya Dia Ya Saya Percaya Berarti Sudah Selesai Ini Hanyalah Orang Yang Beriman Bernalar Gitu Iman Selesai Berarti Saya Jawab Saya Jawab Saya Jawab Oke Saya Jawab Anda Mengatakan Saya Orang Yang Beriman Tanpa Nalar Nalar Saya Jalan Dong Iman Saya Bang Bukan Bukan Yang Anda Jadikan Acu Untuk Menilai Al-Quran Apa Sejarah Sejarah Apa Sejarah Apa Yang Mana Sejarah Coba 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 Di mana Tertulis Di mana Itu Sejarah Sejarah Apa Coba Jangan Jangan Pernah Tapi Maku Yiterasi Yang Anda Gunakan Untuk Menilai Al-Quran Itu Apa Oke Bang Sapa Baik Jadi Sebelum Diskusi Belajar Dulu Cara Diskusi Yang Jadi Kami Jerry Ini Kami Jerry Tambah Saya Anggap Dia Ini Cukup Sakin Orang Terus Coba 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 Kita Ukur Apa Yang Menjadi Dasar Pujakan Membuat Satu Teori Yang Saya Sebut Itu Teori Yang Ini Yang Saya Mau Dengarkan Bagaimana Bang Jumat Dengar Dulu Mbak Aduh Dulu Kenapa Si Ini Kalau Berserot Kali Enggak Enggak Begang Gitu Bang Nggak Begitu Bang Ini Kan Temen Gue Juga Juga Teori Mencuri Skripsi Ini Ketika Seorang Menginformasikan Sesuatu Maka Dia Itu Harus Tahu Apa Yang Sedang Ngomongin Misalnya Ketika Al-Quran Mengatakan Israel Ya Maka Quran Itu Apa Dimana Dia Posisinya Letak Geografisnya Dimana Coba Kamu Julgi Menurut Quran Israel Ada Dimana Apa Terima Terima kasih. 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 Terima kasih.